Hai guys assalamualaikum welcome back to my youtube channel Hai semuanya apa kabar jadi teman-teman ini sekarang tanggal 15 Juli ya 15 Juli tahun 2022 dan ini tadi kita akan sel dari batu kaos itu kita ke ini ya ke Menara Kiel habis itu ini kita sekarang udah sampai di Hotel Capital di Bukit Bintang ya teman-teman ya jadi gimana di dalamnya tonton terus videonya sampai selesai jangan lupa untuk like dan subscribe hai 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 jangan lupa klik tombol subscribe dan klik ke merancangnya Oke jadi seperti biasa biasa kita review mulai dari pintu masuk jadi disini kita ada di lantai 4 di kamar 403 terus disini kita bisa lihat ya ini tab by card ya terus ini insert card biar listriknya hidup lampunya hidup ya ini ada saklar di sebelah sini ada toilet ini cantik banget toiletnya apa ininya ya pas pintu masuknya gini aku suka karena dia perpaduan warm white dengan kacanya itu cantik banget teman-teman terus kita lihat ya kebawah ini dari mulai pintu masuk itu dia tarpet sampai ujung sana terus kita ke sebelah sini di sini dulu di sini ada kaca kaca yang tinggi ini dia ini kacanya cukup tinggi ya senang banget kalau ada kaca tinggi begini terus kalau di 403 ini dia ini sebenarnya ada connecting room ke 404 ya teman-teman ya kalau nggak salah aku 404 ya kalau nggak 404 402 jadi dia ini ada connecting roomnya jadi kalau misalnya kalian berkeluarga kalian mau pesen disini bisa di kawar 403 ini dengan sebelahnya karena ini ada connecting roomnya kebetulan ini sebelah kami ini adalah teman kami juga gitu terus kita lihat ke sebelah kanan ini disini kita bisa lihat ada lemari Wow jadi disini ada lemari yang mana isi dari lemari ini kita bisa lihat dulu dari atas ini ada super bukan super pet ya ini bantal tambahan terus disini ada tempat untuk gantungan baju terus disini ada tea set or coffee set dimana ada cangkir ada gelas ada air putih air mineral maksudnya ya terus ada kopi teh dan segala macamnya ada sendok terus disini ada tempat untuk nyetrika ini alastrika ada alastrikanya ada setrika juga ada berangkas ada plastik laundry terus ini di bawah ini ada laci satu nah jadi ini dia lemarinya dan isinya seperti ini jadi ketika kita buka ini nah dia hidup lampunya tapi kalau kita tutup mati buka hidup tutup mati buka hidup tutup mati kayak kalau kita lihat kulkas tuh kan kalau dibuka gitu kerennya sih lemarinya cantik Oke jadi kita lanjut dari lemari ini terus kita nge-review ke tempat tidurnya teman-teman disini kita bisa lihat disini ada dua single bed ya ada dua single bed yang mana disini kita bisa lihat di tengahnya ini ada nakas dan nakasnya ini ada telepon ada kertas dan ada lampu tidurnya terus di sebelah kirinya ini bisa kita lihat disini ada tempat koper ya teman-teman terus disini ada ini Wow disini ternyata ada mini kulkasnya di sini ada mini kulkas mini kulbar ya maksudku terus disini ada televisi dan disini ada meja satu lagi untuk meja kerja disini ada tempat sampah ada kursi satu ada lampu untuk kerja ada colokan handphone dan yang paling penting aku nggak bosan-bosan ngingetin untuk kalian yang mau ke luar negeri untuk selalu bawa ini apa sih ini namanya kayak cas-casan untuk yang tiga gitu jadi nanti kalau kalian ngecas itu gampang terus disini juga ada kayak lukisan ya dia lebih kayak mengenalkan rumah bumbung panjang selangor Malaysia jadi rumah adat sepertinya ya terus disini kita bisa lihat disini ada meja bulat untuk nongkrong untuk duduk-duduk ya di situ juga ada kursi satu terus ada step apa standing lampu ya standing lampu satu nah ini gordinnya cakep aku suka kalau kayak gini nih bagus-bagus banget terus kita lihat view dari kamar 403 view-nya seperti ini teman-teman Wow dan ternyata itu menara kembarnya disana itu view hotelnya disana ada menara kembar dan kita nanti malam mau kesana karena kalau sekarang itu panas banget tadi dari menaranya aja udah panas banget rasanya ya jadi itu kelihatan ada beberapa hotel lain dan itu menara kembarnya jadi seperti inilah kira-kira kamar dan view di kamar 403 di hotel kapital Kuala Lumpur Nah jadi ini kita masuk ke toiletnya teman-teman dan aku speechless banget karena toiletnya ini cantik banget pencahayaannya jadi ini ketika kita masuk ke toiletnya ini pintu lalu kita disambut dengan wastafel yang super epic ya menurut aku karena disini lampu toiletnya tuh warm white kanan kiri ini cakep banget dan ini ada kaca ini bagus banget seriusan ntar aku pengen foto disini ya jadi ini dia ada wastafel ini kerannya nih cakep kan terus ini ada hair dryer ada tisu terus disitu ada sabun ya terus disitu ada gelas dan ini ada handuk ya teman-temannya dua terus kita lihat ya ke sebelah kanan dulu deh di sini ada teleponnya terus disini ada tisu gulung ada tempat sampah dan ada kloset duduk teman-temannya nah ini dia seperti ini terus kita beralih ke sebelah kiri yang mana seperti biasa ya ini tempat mandi dengan shower ini biasanya hot and cool disana ada tempat sabun terus itu karena kerannya disitu ya terus dia ada keran satu lagi itu dan disini ada ini handuk untuk kesetnya teman-teman jadi seperti inilah kira-kira toilet di hotel Kapital Kuala Lumpur ya teman-teman ya oke guys jadi sekian review aku di hotel Kapital Kuala Lumpur dan ini di kamar 403 jadi ini biasanya udah ikut dengan sarapan ya teman-teman ya untuk harga seperti biasa kalian boleh langsung untuk cek ke traveloka ke agoda dan lain sebagainya teman-teman yang jelas disini bersih hotelnya dan wangi dan nyaman pastinya kalian kan tadi udah lihat bersih ya disini recommended banget dan disini tuh deket dari mall dan tempat-tempat belanja lainnya ya teman-teman ya jadi sekian dulu review aku kali ini sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya bye bye see you next time and see you the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye bye